Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut lagi ke materi berikutnya Tetap semangat ya Oke materi berikutnya adalah Explode Explode artinya explode sendiri adalah Meledak atau Memecahkan atau Meledakan gitu lah ya Pokoknya kayak gitu Nah Untuk di auto cat Meledakan itu seperti apa Ya oke Caranya kita Menuju ke TKP Ya Nah di layar ini Ada dua macam Kotak ya Sebelum diexplode Dan sesudah diexplode Nah kelihatannya Dia sama-sama Sama ya Sama-sama-sama Memang sama Secara visual Tapi kalau kita klik Akan Berbeda Contoh yang atas ini sebelum diexplode ya Ya Dia garisnya menyatu Seperti ini nih Kalau di delete Ya Hilang semua Nah ini sesudah diexplode Ya Dia akan pecah Jadi ada empat bagian Atau empat garis Ya Nah Caranya bagaimana Ya Oke Saya akan meledakan Atau mengexplode Rectangle Yang Atas Nih Caranya Klik explode Kemudian select Objek Objek mana yang mau diexplode Clip ini Ya Klik objeknya Kemudian Select objek Nah Disini sering sekali Terjadi Kebingungan Bagi para Pemula ya Tapi Jangan bingung Kalau ada select objek Yang kedua Itu artinya Ada objek Lain Enggak Yang mau dipilih Gitu kan Kalau gak ada Ya enter aja Bisa Klik kanan Bisa Enter Ya Nah Kita klik Ya Dia sudah Meledak Meledak Pecah Jadi 4 Oke Nah Untuk Arsiran Bisa gak Gitu ya Arsiran Nah Arsiran Kita coba lagi Arsiran atau hedge Kita ledakin Sebelumnya Arsirnya Seperti ini ya Ya Kita Kalau kita delete Dia akan Hilang Nah Bagaimana Kalau Kita redakin Disini ya Kita explode Ini belum nih Belum Saya explode Klik Explode Select Objeknya Atau Arsirnya Enter Ya Apa yang terjadi Dengan hedge Nya Hednya Maka Dia akan Bener-bener Terpecah Pecah Seperti itu Jadi Explode Bisa digunakan Untuk Memecah Objek Polyline Objek Polyline Adalah Garis Yang Saling Menyatu Saling Menyatu Nah Kalau Line Satu-satu Seperti ini Oke Nah Bisa juga Untuk Meng Explode Arsiran Seperti ini Hasilnya Oke Nah Apa lagi Yang bisa Di explode Dimensi Juga bisa di explode Coba ya Klik Klik Dimensinya Kemudian Enter Nah Dia akan Pecah Ya Nah Kalau dimensi Sudah terpecah Maka dia Sudah tidak Otomatis lagi Untuk Berubah Ukurannya Nah Kalau Di sebelah kiri Ini Dia otomatis Masih Otomatis Ya Jadi Kita Rubah Bisa nih Dari Mengikuti Apa Pergerakan Dari Si Titiknya Ini Kalau ini Sudah tidak Bisa Sudah Pecah Nah Begitu Fungsi Dari Explode Jadi Gitu Ya Gampang Pokoknya Nanti Ada lagi Fungsi Autogad Untuk Menggabungkan Kembali Menggabungkan Kembali Garis Yang sudah Putus Seperti Ini Yaitu Join Atau Pedit Join Nanti Bergabung Kembali Oke Mungkin Cukup Sekian Tentang Materi Explode Ya Jika Ada Kesulitan Tentang Explode Boleh Di Komen Di Bawah Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Karena Subscribe Subscribe Aduh Sampai Blepot Ya Karena Subscribe Itu Gratis Gak Ada Satu Detik Gratis Dis Dis Nanti Biar Gak Ketinggalan Bayaku Ya Oke Sekian Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima